Intro Hadirin dan hadirat mahasir al-muslimin Ya insyaallah sama-sama kita dirahmati oleh Allah SWT Hari ini merupakan hari yang agun dan muliah Tanggal 10 Sulhijjah 1440 Hijriah Seluruh dunia umat islam kurang lebih 4 miliar Merayakan salah satu hari raya besar Yaitu hari raya Idul Adha Yang biasa kita sebut hari raya kurban atau hari raya haji Sehari sebelumnya kemarin 9 Sulhijjah Umat islam yang menunaikan ibadah haji Sebanyak kurang lebih 4 juta Karena sesuai dengan keputusan Organisasi komprensi islam sedunia Seribu penduduk islam Satu yang mewakili untuk menunaikan ibadah haji Sehingga kurang lebih 4 miliar Dika dengan seribu berarti 4 juta Umat islam berkumpul kemarin Dipada arah sampai hari ini Untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji Termasuk kemarin melaksanakan ukuf di padang Arafah Termasuk jamah haji Indonesia Kuota Indonesia sebanyak 230 231 jamah haji Indonesia berkumpul di sana Jamah haji sulai selatan jumlahnya 7.426 jamaah Ditambah dengan kuota tambahan 10 ribu Kemarin dapat jatah sulai selatan sebanyak 460 Berarti jamaah untuk sulai selatan kurang lebih 7 ribu lebih Dan lebih khusus lagi jamaah kita di lu utara Kuota kita 230 jamaah Ditambah dengan tambahan kuota 9 orang Dan TPHD 3 orang Tim pemantau haji daerah 3 orang Berarti jumlah keseruan jamaah kita di lu utara Sebanyak 242 jamaah Dan sama-sama hari ini Melaksanakan rangkaian haji Dan insya Allah mereka akan kembali menjadi tauladan bagi kita semua Dan menjadi haji mabrut Dengan senantiasa melantungkan talbiah Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarikalaka labbaik Innal hamda Wal ni'mata laka wal mul La syarikalak Dan hari ini kita bertakbir Membesarkan Allah Bertahmid Bertahlil Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Mengalumkan kebesaran Allah Yang tiada yang lebih agung Tiada yang lebih besar Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Di sana Di padang Arafah Semua berkumpul dalam satu tempat Dengan satu warna Dengan berpakaian ikhram Sebagai pertanda bahwa dihadapan Allah Sumat Islam adalah sama derajatnya dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujrat Ayat 13 Allah berfirman Ya ayyuhannas Inna halabnakum min zakari wa unsa Waja'alnakum syu'uban wa kabaila lita'arafu Inna akramakum inda Allahi adkakum Jadi yang menjadi perbedaan diantara kita manusia Bukan hartanya Bukan sesuatu Tetapi adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah ilham Peringatan atau perayaan dari raya Idul Adha tahun ini Tidak terlepas daripada peristiwa Beberapa tahun yang silam Atau berapa ribuan silam Dimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam Sebagai neneknya Tauhid Bagi kita umat Islam Dengan penuh ketakwaan Karena ketaatan perintah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyembeli anaknya Nabi Ismail alaihissalam Atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang disembeli Bukan anaknya Tapi seekor gibas Atau semacam dombah Peristiwa itulah Yang kemudian menjadi simbol Bagi kita semua umat Islam Untuk mewujudkan ketakwaan Keimanan kita sebagai manusia Yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketakwaan Sebagaimana dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Sebagai wujud sikap Dan pengorbanan Secara totalitas Menyerahkan sepenuhnya Kepada Al-Halik Pencipta Sebagai kepercayaan keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ketahui bahwa Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Itu diabadikan dalam surah As-Safa'at Ayat 102 Allah berfirman Maka tatkala anak itu Sampai pada umur yang sangkup Untuk berkomunikasi Bersama-sama Nabi Ibrahim Lalu Nabi Ibrahim berkata Kepada anaknya Sebagai bentuk musyawarah Hai anakku Sesungguhnya aku melihat Engkau dalam mimpiku Untuk menyembelimu Maka fikirkanlah Dan apa pendapatmu Nabi Ibrahim menjawab Kala ya'awatif'al matumar Satajiduni Insya'allahu minasadirin Wahai Bapakku Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Wahai Nabi Ibrahim Insya'allahu Engkau akan mendapatkan aku Menjadi orang-orang yang sabar Ismail sebagai anak yang soleh Anak yang patuh Dan tidak pernah membanta Perintah orang tuanya Sekarang Ibrah pelajaran bagi kita Kaum muslimin dan muslimat Sidan jama'id rahimahumullah Pelajaran yang kita ambil Yang pertama Sebagai orang tua Kita tidak boleh otoriter Kepada anak-anak kita Kita tidak boleh sewenang-wenang Kepada anak-anak kita Anak adalah amanah Anak adalah Warisan bangsa kita Oleh karena itu Sebagai orang tua Perlu namanya Ketoladanan Sebagai contoh Untuk kita Sampaikan kepada Anak-anak kita Dalam kisah Yang kita tahu Bahwa ada seorang orang tua Yang sudah masuk surga Tapi anaknya keberatan Ya Allah Kenapa engkau masukkan Orang tua saya masuk surga Sementara aku masuk neraka Dia keberatan kepada Allah Apa dikeberatan Ternyata dalam hidupnya Selama ini Tidak ada perhatian Orang tua Orang tua hanya dirinya sendiri Sementara Kita tahu bahwa Anak adalah Merupakan suatu titipan Dan juga wasiat Sekalibus warisan Bagi kita Untuk kita dapatkan Nanti setelah kita tua Tapi apa yang terjadi Mereka tidak mengabaikan Mereka mengabaikan Tugas dan tanggung jawabnya Sebagai orang tua Oleh karena itu Allah Mengembalikan orang tua tersebut Kembali ke neraka Karena Tidak melaksanakan Tanggung jawab Sebagai orang tua Untuk anak-anaknya Demikian juga ada Peristiwa kisah Seorang anak Ahli ibadah Ahli solat Tapi dia Nurhaga kepada Orang tuanya Di air hayat Tidak bisa Mengucapkan Kalimat La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Karena dia Telah nurhaga Kepada orang tua Sehingga Peristiwa tersebut Nabi menyuruh Bilal Bin Rabah Untuk memanggil Orang tuanya Karena Anak ini Tidak mampu Mengucapkan Kalimat tersebut Yang sangat simple Yang untuk Diucapkan Sahabat ini adalah Ahli ibadah Ahli solat Tapi apa yang terjadi Dia tidak mampu Mengucapkan Kalimat Tawid tersebut Setelah orang tuanya Datang Maka dikumpul Gakayu bakar Untuk dibakar Ini sahabat Tapi apa yang terjadi Setelah Beberapa kali Negosiasi Kepada Ibu tersebut Maka ibu tersebut Sebagai punya Tali kasih Kasih sayang Rahim Rahim dalam tali Kasih di hatinya Maka dia Memaafkan Barulah Ahli ibadah Ini sahabat Mampu mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Inilah pelajaran Bagi kita Ibrah Yang perlu kita Renungkan Dalam Alayah Idul adha ini Yang kedua Peran seorang ibu Dalam mendidih Anak Menjadi anak-anak Yang soleh Ada pendapat Para ahli Filosofi Mengatakan bahwa Kalau kita Mau mengharapkan Anak yang soleh Dan soleh Lahirkanlah Pada saat kita Belum menikah Artinya apa Perilaku kita Selama masih muda Perlu kita jaga Supaya anak-anak kita Nanti menjadi Anak yang baik Jangan nanti kita Menikah baru Memberikan Yang terbaik Tapi sebelum kita Menikah Perilaku Tingkah Kita tingkah Laku sebagai Anak muda Harus dijaga Jangan membuat Sesuatu yang Melanggar aturan Aturan dan norma Norma agama Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Terutama ibu Ibu adalah Madrasatulullah Pendiri yang utama Dan pertama Oleh karena itu Kendala kita sebagai anak Harus Betul-betul Berusaha Untuk menghormati Orang tua kita Dia sangat Luar biasa Mendidik kita Membesarkan kita Maka Alamkah Celekanya kita Sebagai anak Di waktu kita Dewasa Kita tidak bisa Menghargai Dan menghormati Orang tua kita Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Menggejam Menghukum Anak-anak Yang Tidak mau Hormat kepada Orang tuanya Oleh karena itu Kau muslimin Sedan jama'idul adha Hendaklah Melalui Ketoladanan Nabi Ismail Sebagai anak Yang patuh Dan taat Kepada orang tuanya Walaupun dirinya Mau dibunuh Disembeli Tapi dia tetap Patuh kepada Orang tuanya Di halaman kepada Generasi-generasi Muda kita saat ini Ikutilah Perintah Orang tua kita Semua orang tua Tidak mengharapkan Anaknya menjadi Anak yang salah Mereka mengharapkan Anak-anak yang soleh Maka ikutilah Perintah orang tua Apa yang dinasihatkan Orang tua Itulah yang terbaik Untuk kita Kecuali Kalau perintah itu Bertentangan Dengan Allah Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak boleh Untuk mengikutinya Tapi kita Hormat kepada Orang tua Itulah Yang merupakan Ibrah Pelajaran yang kedua Yang kita dapatkan Dari peristiwa Kurban Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Yang ketiga Ibrah yang ketiga Pelajaran yang ketiga Adalah Kita sebagai orang tua Hendaklah membentuk Anak kita Tergantung dari kita Karena kalau di sekolah Yang kita harapkan Hanya dua jam Pelajaran selama seminggu Tidak akan kita dapatkan Pendidikan agama yang baik Dan pendidikan agama Yang utama Dari kita Kita dari orang tua Punya tanggung jawab Untuk itu Oleh karena itu Kita mengharapkan Supaya Pendidikan Untuk anak-anak kita Perlu diperhatikan Terutama Pendidikan agama Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham Kurban kita tahu Bahwa berarti Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Tidhi Islam Dikenal dengan istilah Udu'iyah Sebagai ulang Di istilahkan dengan Anak Sebagai Mana yang dimaksud Dalam surah Al-Kawasar Yang kami sampaikan tadi Dalam ayat yang kedua Fasalli Dirabdika wanha Maka dirikanlah Salat Karena Tuhanmu Dan berkorbanlah Akan tetapi Makna Si filosofi Daripada berkorban Bukan hanya Menyembeli Binatang korban Kemudian dagingnya Kita bagi bagian Kepada fakir miskin Kepada orang-orang Yang tidak mampu Tetapi Filosofi korban itu Ada tiga Yang pertama Adalah dari Berdimensi Sejarah Yang kedua Dimensi Keginian Dan yang ketiga Dimensi Keseharian Dimensi sejarah Kita pahami bahwa Pengorbanan Para Nabi dan Rasul Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menegakkan Sariat agama Melihat kebenaran Dan kebaikan Kepada seluruh Umat manusia Mereka berkorban Sebagaimana dialami Para nabi Nabi Muhammad Sangat luar biasa Mendapatkan Celaan Fitnaan Bahkan Titisan darah Dalam rangka Melihat kita Menjadi hamba Yang bertakwa Kepada Allah Menjadi hamba Yang mulia Di hadapan Allah Yang mendapatkan Mauna Maghufira Dari Allah Itulah Perjuangan Pengorbanan Rasulullah Muhammad S.A.W. Termasuk Pengorbanan Nabi Ibrahim Yang rela Untuk Dibakar Dalam rangka Menegakkan Ketahwidan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Nabi Suhaif Nabi Yusuf Dan para-para Nabi yang telah Menegakkan Kebenaran Kepada kita Tidak lain Adalah Tujuannya Untuk Memberikan Perbaikan Dan ketahwidan Dan ketelanan Kepada kita Sebagaimana Surah Ibrahim Ayat 12 Dan 13 Mengatakan Allah berfirman Mengapa kami Tidak akan Bertawakkal Kepadamu Ya Allah Padahal Dia telah Menunjukkan Jalan kepada Kami semua Dan kami Sungguh-sungguh Akan bersabar Terhadap Gangguan-gangguan Yang Dilakukan Kepada kami Dan hanya Kepada Allah Saja orang-orang Bertawakkal Dan berserah diri Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Yang kedua Dalam sejarah Perjuangan Bangsa kita Para suhada Para pahlawan Yang telah Mendahului kita Berkorban Untuk kita semua Anak cucunya Untuk Menikmati Kemerekaan ini Termasuk Pahlawan Untuk Kerajaan Andi Jemah Yang Diabadikan Namanya Di bandara Andi Jemah Ini Sangat luar biasa Para pejuang Kita Maka kita Harus menghargai Minimal Kita mengibarkan Bendera Merah Putih Pada tanggal 12 sampai 18 Agustus Ini Sebagai tanda Kita Kita Menyukuri Nikmat Kemerekaan Nikmat Yang telah Allah Berikan kepada Kita Melalui Para pejuang Para suhada Pahlawan Yang mendahului Kita Yang kita Akan Peringati Tanggal 17 Agustus Yang akan Datang Tentunya Pengorbanan Yang tidak Sia-sia Yang dilakukan Oleh para Pahlawan Ini Endaklah kita Mengisi Kemerdekaan Dengan Kebaikan Memperbanyak Pengabdian Kita Apa yang Terbaik Untuk Luutara Itu yang Kita Lakukan Termasuk Banyak Program-program Pemerintah Kita Bupati Luutara Wakil Bupati Luutara Dan seluruh Afaratur Melaksanakan Berbagai Bacam Program-program Pemerintah Demi Memujudkan Masyarakat Yang lebih Baik Oleh Kanditsugat Sebagai Masyarakat Sebagai Warga Negara Yang baik Malah kita Memberikan Yang terbaik Untuk Daerah Kita Ini Luutara Supaya Daerah Luutara Menjadi Balldatum Tayyibatum Warabbul Gafur Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Yang kedua Dalam konteks Kekinian Kita tahu Banyaknya Pengorbanan Para umat Islam Yang ada Di seluruh Dunia Termasuk Di Palestine Kasmir India Thailand Selatan Dan Filipina Selatan Mereka Berkomban Untuk Mengangkat Derajak Sebagai Umat Muslim Yang Belum Diakui Tempat Itu Oleh karena Itu Kita hanya Berdoa Kepada Allah Supaya Saudara-saudara Kita ini Di Filipstein Di Kasmir Halam Selatan Filipina Selatan Diberikan Petunjuk oleh Allah Subhanallah Diberikan Hidayah oleh Allah Subhanallah Wata'ala Membuka hati Para pemerintah Yang ada Di sana Untuk menerima Sebagai umat Islam Umat Wasatan Umat yang Senantiasa Mendapatkan Rahmat Lil'alamin Allahu Akbar Allahu Akbar Yang ketiga Dimensi Keseharian Kita Pengorbanan Kita tahu Bahwa kita Sebagai Orang tua Sudah Rela Berkoba Mencari Rezki Dari Allah Subhanallah Wata'ala Adalah Untuk Keluarga Kita Untuk Suami Kita Bagi Istri Yang Bekerja Suami Yang Bekerja Untuk Istri Dan Anak Anak Mereka Berkorban Meluangkan Waktu Tidak Leng Adalah Bagaimana Supaya Anak Anak Tersebut Keluarga Tersebut Menjadi Keluarga Yang Sakinah Keluarga Yang Mawaddah Warahmah Dan Sejahtera Lahir Dan Batin Oleh Karena Itu Pengorbanan Orang tua Kita Perlu Kita Hormati Perlu Kita Syukuri Sehingga Insyaallah Menjadi Keluarga Yang Harmonis Dalam Kehidupan Keseharian Termasuk Juga Para Pelimpin Kita Pemimpin Luar Biasa Setiap Hari Membuat Program Program Supaya Masyarakat Sejahtera Sejahtera Bupati Wakil Bupati Luhutara Membuat Program Program Yang Terbaik Untuk Masyarakat Luhutara Agar Kita Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Dan Kita Berusaha Menjadi Warga Negara Yang Baik Dengan Menjaga Program Tersebut Baik Program Fisik Maupun Non Fisik Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Oleh karena itu Kita kembali kepada Dan merenungkan Peristiwa Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Kita tahu Bahwa Pengorbanan itu Bukan hanya Sekedar Kita ucapkan Tapi Pengorbanan itu Adalah sesuatu Yang harus kita Lakukan Hidup Adalah suatu Perjuangan Dan setiap Perjuangan Memerlukan Pengorbanan Tidak akan Ada pengorbanan Tanpa Kesusahan Justru Kesediaan Seseorang Untuk Memerlukan Pengorbanan Termasuk Rufiah Tenaga Dan waktu Benar-benar Kita diuji Untuk menegakkan Keimanan Dan ketahuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga dengan Peristiwa berkorbannya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Alayhi Salam Merupakan Bentuk Kejadian Yang perlu kita ikuti Dan kita renungkan Dalam kehidupan kita Bersama Sehingga InsyaAllah Kita menjadi Hamba Yang siap berkorban Untuk Masyarakat Lu utara Dan untuk Kesehateraan Lu utara Kedepan InsyaAllah Barakallahu Liwalakum Khi Al-Quran Al-Karim Wa nafani Wa hiyaqna Fihna Yati Sikul Hakim Akul Kustahu Innahu Al-Gaburu Rahim Al-Gaburu 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 Them Al-Gaburu 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 Alhamdu Waqala Allah Ta'ala Fi Kitab Al-Aziz Audhuillahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu Takulullah Hakkatukatihi Wala tamutunna illa waantum muslimun Innallahu malayikata Yusallun ala nabih Ya ayuhal ladzina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Amin amin ya rabbal alamin Allahumma sgana dinana Alladzi wa ismat amrina Wasli ala duniana Alladzi biha ma'asuna Wasli ala akhirat Alladzi biha ma'aduna Wajil khayata siyadatan lana Fi kulli khair Wajilil mawta rahatan lana Min kulli syar Allahumma khfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minan Al-Iya'i minhu al-muwadbir rahmatika Ya arhaman rahilin Allahumma hajjan mabrura Wasaiyan maskura Wasamban mabrura Witi jala talantabur Bi rahmatika ya ar-rahman rahimin Allahumma khfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minan Al-Iya'i minhu al-muwad Bi rahmatika ya ar-rahman rahimin Rabbana Aatina fid dunia hasanah Wa bil akhirati hasanatan Wa kina azaban nar Kaum muslimin Malla kita sama-sama Sallim memahami Sallim memaafkan Sallim memaafkan Terutama anak kepada orang tuanya Pada kesempatan inilah Kita salim memaafkan Pada saudara kita Sesama umat islam Yang ada di lu utara ini Semoga Allah Berikan ma'umunan kepada kita Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!